Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule blog blognya Hyrule blog channel itu yaitu blognya para TKI yang ada di Malaysia gimana untuk teman-teman ilegal ataupun pati yang ada di Malaysia masih mencari pekerjaan di sosial media ataupun di tiktok yang iming-iming gaji besar fasilitasnya lengkap dan sebagainya yang ujung-ujungnya teman-teman tidak dibayar gajinya terus dipotong ini dipotong itulah Oh ya di sini ada video yang menarik ini dari Bapak kedubes kita Bapak Hermono dari Kuala Lumpur yaitu tentang rekalibrasi tenaga kerja tahun 2023 ini yaitu tentang tenaga kerja saja atau permit kerja bukan untuk rekalibrasi untuk kepulangan ya teman-temannya sekali lagi diingatkan Oh ya sebelumnya jangan lupa untuk ngopi dulu teman-temannya Alhamdulillah Oke dimana untuk teman-teman TKI buru migra Indonesia yang ada di Malaysia baik yang ada di Semenanjung Malaysia ketika lima di Sabah dan Sarawak ataupun Kinabalu buat yang saat ini yang lagi belum ada permit itu segera diurus ya untuk permitnya dibicarakan dengan majikannya memang untuk proses rekalibrasi tenaga kerja ini memang dia panjang sampai 31 Desember 2023 tapi alangkah bagusnya secepatnya lah diurus biar teman-teman aman dari imigrasi dari pemiksaan polis dan sebagainya nah ini eh daripada berlama-lama sebelumnya eh untuk teman-teman semua yang menonton video ini jangan lupa subscribe like and comment di sini ya oke eh depan berlama-lama yuk kita tonton video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman-teman semua dimanapun berada ya jadi sore ini saya akan menjelaskan mengenai eh pemberitaan bahwa pemerintah atau kerajaan Malaysia akan melanjutkan program rekalibrasi atau rekalibrasi 2.0 yang semestinya sudah berakhir akhir tahun lalu diperpanjang eh sampai akhir tahun 2023 ini dan ini sudah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution beberapa hari yang lalu setelah ada pengumuman ini eh KBRI dan saya sendiri banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PMI ini mengenai program rekalibrasi 2.0 ini ya ini kita bisa lihat di Facebook ya bahkan saya dengar banyak juga yang sudah menawarkan gitu ya calo-calo yang berjanji atau menawarkan jasa untuk menguruskan program rekalibrasi ini nah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lebih detail mengenai program rekalibrasi 2.0 ini ini kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Dato Sri Saifuddin Nasution didampingi oleh beberapa pejabat termasuk ada dari imigrasi KPP migration dari Kementerian Sumber Manusia dan pejabat lainnya untuk membahas masalah ini jadi program rekalibrasi tahun ini sebetulnya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia di Jakarta beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di Malaysia termasuk tentunya pekerja migran atau PMI dari Indonesia selain itu juga program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia nah sebetulnya apa perbedaan program rekalibrasi tahun sebelumnya dengan rekalibrasi yang tahun ini nah ini memang sampai saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri jadi dalam hal ini jabatan imigrasi masih merumuskan secara rinci mengenai SOP dan juga persaratan-persaratannya jadi ini sekarang ini masih dirumuskan dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman lebih lanjut terkait detil SOP dan juga persaratan-persaratannya jadi sementara ini program ini belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu rincian atau detil SOP dan persaratan-persaratannya nah sementara itu kita sudah mendapatkan gambaran umum mengenai program ini yang pertama prinsipnya adalah program rekalibrasi ini sifatnya lebih diperlonggar atau lebih dipermudah persaratan-persaratan yang diminta jadi secara umum secara umum nih ya siapa saja pati yang sekarang ini sudah ada di Malaysia ya jadi ini khusus yang sudah ada di Malaysia sekarang ini bukan yang baru datang ya bukan yang baru datang pati itu gak boleh ya ini akan kita rubuskan lebih detail kemungkinan bagi mereka yang datang ke Malaysia setelah 1 Januari ini tidak dapat diproses karena ini artinya mereka memang sengaja datang ke Malaysia sebagai pelancong lalu disini ikut program rekalibrasi tujuannya bukan itu tujuannya ini adalah bagi mereka yang sudah tinggal atau bekerja di Malaysia tetapi dokumennya tidak lengkap atau dokumennya kurang misalkan tidak ada permit kerjanya atau mungkin pasportnya sudah mati dan alasan-alasan lain jadi prinsipnya program ini adalah program yang diperlonggar yang dipermudah siapa saja yang sekarang ini atau saat diberlakukannya program ini mereka sudah ada di Malaysia jadi nanti kita tentukan siapa-siapa saja yang boleh nah program rekalibrasi yang tahun ini ini secara prinsip SOP-nya sebetulnya tidak jauh berbeda ya SOP-nya tetapi yang masih dirubuskan detilnya adalah SOP-nya prosedurnya dan juga persyaratannya pertama yang perlu digarisbawahi sektor-sektor yang dibuka itu tambah ya tambah satu sektor lagi ya yaitu sektor rumah tangga atau sektor domestic worker atau gampangnya sektor PRT yang tadinya tidak ada sekarang dimasukkan nah ini penting ya bagi PRT-PRT yang selama ini kerjanya kosongan, ilegal ini minta majikannya untuk diikut sertakan ya yang juga digarisbawahi adalah bahwa setelah program ini dilaksanakan maka Kerajaan Malaysia juga akan mengumumkan ya bahwa majikan-majikan yang lalai untuk mendaftarkan pekerjanya ikut program rekalibrasi ini akan dikenai sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Malaysia ya jadi bagi teman-teman yang sekarang ini kerjanya kosongan minta majikannya untuk mendaftarkan atau untuk mengikut sertakan karena setelah program ini ini juga sesuai dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa penegakan hukum ya penegakan hukum ini akan dilaksanakan secara tegas kepada siapapun juga ya termasuk kepada majikan bahkan waktu di Jakarta Pak Perdana Menteri mengatakan gak peduli majikannya Tan Sri Dato Sri Dato atau siapapun juga maka bagi yang masih melanggar peraturan bagi yang masih mempekerjakan pekerja yang kosongan maka ini akan diberikan sanksi hukum jadi ini bukan main-main ya bukan main-main tapi ini memang yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh ya kemudian yang kedua yang prinsip yang harus diperhatikan adalah program ini tidak melibatkan agency kecuali yang untuk sektor rumah tangga jadi untuk yang sektor formal ya formal itu ya selain rumah tangga lah ya ada ladang ada construction perkhidmatan manufacturing ya ini tidak tidak boleh melalui agent ya jadi harus majikannya atau syarikatnya sendiri yang urus ya nah dengan demikian maka kalau ada orang-orang yang menawarkan di Facebook atau dimanapun juga di sebelah KBRI itu ya kalau ada yang janji-janji bisa menguruskan itu tidak usah dipercaya ya karena pasti tidak akan diproses ya tidak akan diproses dan KBRI pun tidak akan mengeluarkan pasportnya apabila yang mengurus bukan majikannya atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh majikan jadi ingat ya ini yang banyak pertanyaan ya ada yang nawar-nawarin itu sudah tidak usah dipercaya sudah pasti kena tipu gitu ya ini tolong diingatkan ya teman-temannya juga yang tidak nonton tolong diingatkan jangan pakai orang tengah ya langsung majikannya yang harus mengurus ya ingat ya jadi kalau ada yang nawar-nawarin bisa mengurus permit bisa mengurus pasport itu tidak usah dipercaya kecuali kalau mau duitnya hilang ya jadi ini ketentuannya ya harus diurus langsung oleh majikannya kecuali untuk yang pekerja rumah tangga lalu bagaimana caranya bagaimana prosedurnya nah ini ada sebetulnya prinsipnya sama yang seperti tahun yang lalu hanya ada langkah yang kita sederhanakan mungkin bisa ditayangkan itu ya flowchartnya ini begini ya jadi yang pertama langkah pertama majikan atau syarikat yang sudah membayar deposit ke jabatan immigration kalau yang sebelumnya kan bayar uang cagaran ya cagaran 500 sudah bayar di immigration maka majikan harus registrasi online harus mendaftarkan ke KBRI ya ke attacker atas tenaga kerja jadi ingat ya majikan bayar dulu ya ke immigration bayar uang cagaran kalau dulu 500 sekarang belum tahu mungkin juga masih 500 lalu majikannya ini harus register harus daftar dulu ke KBRI ini secara online ya secara online nggak perlu datang ya lalu KBRI tentu akan verifikasi mengenai apa kelayakan majikan ini dan ini pun syaratnya akan dipermudah ya misalkan yang kemarin disampaikan mengenai akta perubahan itu nanti belakangan tapi ini dipercepat ya daftaran monotri itu cukup membantu teman-teman semua ya dalam pengurusan ini bagi teman-teman kecuali PRT itu tidak melalui agensi ataupun calok bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja itu sudah ada majikan segera dibicarakan dengan majikannya ya teman-teman oke sebelum saya tutup ini jangan lupa sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe like and comment di bawah teman-temannya dan juga untuk teman-teman yang sudah bekerja saat ini jangan lupa untuk sholat dan juga jangan lupa banyak-banyak berdoa biar segala urusan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati